Intro Miaw Yang bener! Aku salah sekarang! Bocah! Dapada ngopi belum? Pagi panjang, ini simple AAAAAH Allahu Rahman Allahu Rahim Ayo, lepas di! Lepas di! Lepas! Tolong! Lepas! Kurang ajar lo ya, ganggu bini gue Hei! Gue mana tau kalo itu bini lu! AAAAAH AAAAAH Jangan tolong! Namaku Cindy Kecintaanku kepada keluarga ku Membuat aku rela melepaskan pekerjaanku Sebagai pemandu lagu di tempat karaoke Yang sudah bertahun-tahun menghidupiku Apa-apa mas? Hari? Hari kamu kenapa nak? Ya ampun kok jadi luka begini sih Hah? Kenapa? Kenapa? Ini tuh gara-gara kamu ya pastinya ya Kamu yang selalu bikin anakku jadi sengsara Jadi susah! Selalu bikin ulah Ya Allah bu, aku sama sekali gak mau mecelakai mas Hari Tadi mas Hari itu ngolongin aku dari cowok-cowok isu Begitu aja kejadiannya ya Selalu begitu dan bikin anakku jadi selaka ya Ibu udah bilang berkali-kali sama kamu Udah keluar aja dari pekerjaan itu Karena di dalamnya tuh isinya perempuan gak baik semuanya Udah gak bu, ibu harus marah-marah bu Itu gak baik untuk kesehatan ibu Ini pula gak enak denger tetangga Dengar ya, kalo kamu gak berhenti dari pekerjaan itu Saya akan suruh hari menceraikan kamu Kupikir setelah aku tak lagi bekerja di tempat itu Aku akan hidup bahagia Karena memiliki banyak waktu untuk keluargaku Tapi aku salah Cobaan terus datang silih berganti Ya ampun mas Mas kamu kenapa mas? Kamu bacanya sendiri Apa ini mas? Ya Allah mas, kamu di PHK Iya, kamu bisa bacakan Sekarang aku jadi pengangguran Mas Astagfirullahaladzim Sini Apa sih mas, bang kamu tuh marah-marah Ini lah gue karena gue cuma tau sama tempe Iya mas, kan kita sekarang harus berhemat Berhemat? Emang selama ini aku kasih uang ke kamu kemana uangnya? Hah? Kamu tuh boros banget sih jadi istri? Ya ampun mas, kita itu emang punya tabungan Tapi bukan berarti kita boros Kita akan harus jaga uang kita mas Sampai kamu punya penghasilan lagi Bisa aja kamu cari Elsa Mas 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 Kondisi keuangan yang amburadul Membuat aku dan Mas Hari stres Bahkan sikap Mas Hari yang pada mulanya lembut dan baik hati Perlahan berubah menjadi temperamen Mas Sini Mana minum aku sini Mas Ini mas Gimana mas Kamu udah dapet pekerjaan Ah Astagfirullahaladzim Mas 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 kamu apa? Kamu sengaja nyindir aku kayak gini Mas aku kan cuma nanya Kamu kenapa marah Mas 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 Hari jadi berubah banget sejak dia dipecat Bahkan Ketika aku berniat ikut Arisan saja Sikap Mas Hari begitu seperti kesehatanan Mas 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 Kamu kan tau Aku itu gak ada uang Kau masih jemput uang terus Mas aku tuh kan minta uang buat Arisan mas Bukan buat ura-ura Ini kamu keluar dari Arisan Ya gak bisa mas Mas kita tuh udah terima uangnya Kita gak bisa kabur Sama aja kita tuh punya hutang Mulai sekarang Kamu cari uang sendiri Aku gak mau kasih kamu uang lagi Ngerti kamu? Akhirnya Aku menjual hartaku yang paling berharga Yaitu maharku Ini berapa ya? Saya berani bayar paling tinggi Cuma 500 ribu Hah? 500 ribu? Tambahin lagi dong kalo sejuta Kayak paling enggak Itu udah maksimal Hai semuanya Hai 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 Apa kabar? Hai Mama Akhirnya lo dateng juga Sindy Kita pikir Lo gak bisa dateng Karena lo gak bisa bayar Arisan Nyalah Aku gak kayak gitu Secara lo kan gak kerja Eh Sindy Di tempat gue Ada lewangan kerja tuh jadi supir Siapa tau suami lo berminat Dari padang hanggur ya kan? Di saat perekonomian kami semakin terpuruk Dan kondisi Mas Hari yang gak punya pekerjaan Membuatnya semakin stres Ia pun seringkali melampiaskan kekesalannya dengan cara memukuliku Jadi supir Kamu udah mulai ngerendahin aku ya? Mana ada serjana kayak aku Ngelamber kerjaan yang reda seperti itu Maksud aku tuh sama sekali gak ngerendahin kamu Cuma kan temen aku tuh cuma bermaksud baik Mas Kenapa siapa salahnya sih dicoba? Yang penting kan halal Sekarang kamu kasih mas kawin yang aku kasih ke kamu Mas Mas aku minta maaf Mas Perhiasannya udah gak ada Perhiasannya udah aku jual Aku jual untuk bayar arisan dan bayar listrik yang dua bulan nunggak Mas Mas lepas Apa? Kamu berani ngejual perhiasan itu tanpa izin aku? Itu kan perhiasan aku Mas Itu hak aku Itu semua dari kamu Aku pernah kejualan Itu pun juga untuk bukan foya-foya Tapi untuk kebutuhan kita Mas Sekarang kamu cari uang itu Aku perlu buat modal Mas aku mau cari uang itu Aduh Ini ada apa sih ada apa Ada apa Ribut dulu deh kalian nih Kerjanya Ibu pusing dengernya Ngerti gak sih? Ini Kelakuan menantu ibu Dia udah berani ngejual perhiasan yang aku kasih Heee Kamu tuh keterlaluan banget yang gak menghargai suami kamu ya Hah? Hargain dong suami kamu yang udah kerja Kayak begitu kamu malah jual-jual perhiasan sembarangan Tapi ibu itu kan Itu bukan buat foya-foya bu Sekarang kamu pergi Kamu cari uang itu buat aku moda 20 juta Tokonya kamu pergi Mas gak ada Mas Tokonya kamu jangan balik sebelum kamu dapet uangnya Harus gimana ya FDA Terus gimana ya Allah Halo? Halo Sifut? Tom contact Tolok Wah tomang Tolong Ketemu gak, Pak? Neng, jamretnya larinya kencang banget. Iya, Neng. Gak kekejar sama kita. Makasih, Pak. Enggak, hati-hati ya. Ayo. Ayo, balik, yuk. Sindy? Tari? Jadi, Tar, selama ini kamu tuh istri simpenan? Ya, ini adalah jalan hidup yang gue pilih. Gue udah gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. So, pilihan jadi simpanan adalah pilihan yang terbaik buat gue. Lo liat kan, gue punya segalanya dan gue gak pernah kekurangan. Dan orang lain juga gak akan memandang sebelah mata. Yaudah, lo jadi pinjem uang 20 juta buat bisnis suami lo. Iya, Tar. Aku pinjem dulu ya. Oke, tapi nanti lo balikinnya harus dilebihin ya. Iya. Oke. Setelah mendapat pinjaman modal dan menyerahkannya kepada Mas Hari, Perekonomian keluarga kami bisa langsung membaik. Tapi tidak semudah itu. Mas Hari ditipu oleh teman bisnis nih. Mas, kamu tuh gimana sih? Mas kok bisa sampe ketipu kayak gitu? Terus gimana 20 juta il, Mas? Kita aja susah payah, minjemnya gimana balikinnya? Mas... Ah, diam kamu tuh! Eh, udah tau ya suami kamu itu lagi kena musibah. Bukannya kamu itu bantu malah ngerecokin dia. Kamu tuh sebenernya khawatir sama suami kamu? Atau sama uangnya? Hah? Bukannya gitu, Bu. Aku cuma mau tau gimana cara kita bisa balikin uang itu. Sekarang aja kita tunggu utang. Oh, jadi kamu udah berani ngelawan? Bukan kayak gitu, tapi aku cuma... Cari kerja dong. Kamu itu perempuan. Jangan ketergantungan sama suami. Ngerti gak? Udah tau suaminya lagi susah. Bukannya cari kerjaan. Malah malah semalesan di rumah. Shhh. Selamat siang. Mbak, saya mau melamar kerjaan. Kasih? Ini. Lulusan apa? SMA. Disini gak terima lulusan SMA. Kamu melamar sebagai sekretaris. Tapi disini pengalaman kerja kamu sebagai pemandu lagu. Hehehe. Kamu bercanda ya? Kalo memang gak ada pekerjaan yang pas buat saya. Gak apa-apa, Pak. Saya permisi aja. Eit, eit, eit. Nanti dulu, nanti dulu. Nanti dulu kamu mau kemana? Saya memang bilang kamu gak bisa jadi sekretaris. Tapi bukan berarti tidak ada lowongan yang cocok buat kamu, kan? Ehm, bagaimana kalo kamu jadi asisten pribadi saya? Maaf, Pak. Saya bukan perempuan seperti itu. Eh, jangan munafik kamu ya. Saya permisi. Eh. Allah! Kemana lagi ambil cari pekerjaan? Ingin nyatakan cinta Pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasih Ahhhh! Ya Allah! Mama! Ma, Kiki paru. Kiki dejek sama temen-temen Kiki. Katanya sepatu Kiki jelek. Kamu gak penunggulian sepatu baru, Ma. Nanti ya sayang ya. Kalau Mama sangat apa-apa udah punya uang. Mama janji mau beli kamu sepatu baru. Gak mau Kiki maunya sekarang. Lagian siapa yang mau ya anak dikasih sepatu yang udah jelek kayak begini. Bu, boleh gak aku pinjem uang dulu Bu buat beli sepatunya Kiki? Emang kamu gak punya uang? Jangankan buat beli sepatu. Buat makan aja gak ada. Kamu tuh ibunya Kiki. Jadi kamu harus bertanggung jawab terhadap anak kamu. Ya. Kalau ibu kasih. Keenakan kamu dong. Mikir. Ya Allah Bu. Kiki maafin banget sayang. Kiki gak mau sekolah sebelum ada sepatu baru. Mas. Makasih. Mas. Aku mau izin. Boleh gak kalau misalnya aku balik lagi kerja di karaoke? Ya kalau emang itu satu-satunya cara untuk memperbaiki ke ekonomian kita mas. Iya juga sih. Tapi kalau ibu sampai tau bahaya. Emang kamu bisa balik lagi ke tempat karaoke itu. Betul waktu aku resign. Bos aku bilang kok. Kalau emang aku mau balik lagi. Dia akan mengizinkan. Ya udah. Yang penting ibu jangan sampai tau ya. Makasih ya mas. Sudah saya duga. Bos Andi menerimaku dengan tangan terbuka. Bahkan Bos Andi menjanjikan menaikkan gajiku dibanding sebelumnya. Kamu cantik deh. Mau ya saya bawa pulang. Maaf om saya gak bisa. Loh. Nanti saya kasih uang lebih banyak deh buat tipsnya. Eh mau kemana? Itu uang untuk sifat kurang aja kamu. Eh apa-apaan ini? Apaan terus lu pegang duit sebanyak ini? Apaan sih kamu? Ini gaji dan bonus kamu. Sindy terima kasih. Karena kamu sudah banyak membantu untuk menarik pelanggan ke karaoke ini lagi. Makasih ya pak. Sama-sama Sini. Gak permisi. Silahkan. Eh. Gak usah saat lugu lu ya. Apa-apaan sih ini balikin? Lo itu udah ngerebut pelanggan kita. Terserah pelanggan dong mau dipandu lagunya sama siapa. Kita kan sama-sama kerja. Kita gak saling jahat kok. Berani lu yang ngelawan gue. Udah sini balikin. Lepas! 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 Udah! Apa-apaannya? Eh. Ada apa ini? Oke. Saya lihat mereka kroyok sini pak. Siska. Sindi. Ikut keluarkan saya. Cepat! Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Makasih ya. Iya. Pulang sendirian pak? Iya. Emang udah biasa kok pulang sendirian. Boleh sentar kamu pulang? Ah. Gak usah gak apa-apa. Saya jadi gak enak nanti. Gak apa-apa. Kebetulan saya lagi gak ada acara kok. Udah gak apa-apa. Saya gak punya niat jahat kok sama kamu. Ayolah naik. Ya. Ayo. Sejak malam itu. Saya semakin dekat dengan pak Riko. Dan dia hampir setiap hari datang ke tempat karaoke. Dan memberiku banyak uang tip. Jujur. Dalam situasi ini. Aku merasa senang. Gaji kamu mana? Mas. Apa cuma segini? Bahkan masih banyak kebutuhan mas. Kiki juga harus beli sepatu. Hah? Kamu mau hitung hitungan sama aku? Hah? Mas. Mas sakit mas. Lepasin mas. Sakit. Lepas. Sudah sini. Aduh. Aduh. Ya ampun kaki aku. Aduh. Ah. Kamu gak apa-apa? Eh. Ah. Sendih. Eh, saya gak apa-apa. Makasih ya pak. Itu pipi kamu. Kenapa? Ini kelakuan nih mas Hari. Aku selama ini udah gak tahan sama dia. Selama ini aku udah coba sabar. Tapi aku udah bener-bener gak sanggup lagi ngadepin dia. Gue sekarang kamu kosong sedih lagi ya. Karena ada sayang. Saya kan selalu ada buat kamu. Kapampun kamu butuhin. Ya. Ya. Makasih ya mas. Saya ntar kamu pulang ya. Ayo. 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 Hati-hati. Beberapa bulan aku bekerja kembali di tempat karaoke itu. Semuanya berjalan baik-baik saja. Hingga suatu malam aku pulang ke rumah di malam hari. Bersamaan dengan kedatangan ibu mertuaku. Cindy. Oh ibu. Kalau boleh tahu ada apa ya jam segini kesini? Gak penting ya ibu mau apa. Yang penting ibu tanya kamu kamu dari mana dan kenapa jam segini baru pulang. Cindy. Ibu kok baru datang jam segini? Ibu mau nginap malam ini. Kamu gak usah mengalihkan ya pertanyaan ibu. Iya bu. Cindy. Habis dari rumah sakit. Jengok saudaranya. Iya. Habis besok saudara. Terus tadi mas Hari mau nganterin cuman dia juga ada urusan. Udahlah itu cuma alasan kamu aja. Ayo ibu masuk bu. Mas. Semayang buat TV motor. Mas jaman mas kita masih banyak kebutuhan mas. Senarikan ke aku. Hah? Kamu pelit banget sih? Hah? Kamu jangan bikin mood aku jadi jelek ya? Kamu tahu kan kalau aku marah itu kayak gimana? Mas aku mohon mas. Aku mohon sama kamu. Kamu mau ngawan? Ah! Cindy? Cindy kamu kenapa lagi? Kamu bisa pukulnya sama suami kamu. Iya mas. Mas. Oh. Iya ya. Kita ke dalam ya. Kita obatin luka kamu. Kita harus sampai. Mas. Tapi aku. Aku punya suami. Kita obatin dulu lukanya ya. Ayo. Sindi. Kok kamu baru pulang? Iya mas. Tadi pengunjungnya rame banget. Kita udah lama gak berdoaannya. Aku cape banget mas. Aku mau istirahat. Apa kamu ambil? Capek. Kamu berani nolak aku. Mas. Aku beneran capek. Aku mau istirahat. Lepas mas. Lepas. Aku tahu kamu cuma mau uang kan? Ini kamu ambil uang. Ini kamu ambil uang. Aku mohon jangan sakitin aku terus mas. Makanlah kamu sendiri. Kami. Aku udah gak tahan lagi dengan perlakuan mas Harif. Aku pengen pisah. Tapi aku kasihan sama Kiki. Sebenernya saya udah gak bisa hidup lagi tanpa kamu sendiri. Kamu bagaimana? Aku juga mas. Aku sayang sama kamu. Bagaimana kalau kita nikah sih? Beberapa hari setelah itu aku menikah dengan Pak Riko. Perlakuan Pak Riko semakin baik. Dan memberikan segalanya yang aku inginkan. Hingga pada akhirnya aku keluar dari tempat karaoke itu. Tanpa sepengetahuannya mas Hari. Kamu suka? Ya ampun mas. Wah ini bagus banget apartemennya. Kalau begitu apartemen ini milik kamu. Makasih banget mas. Oh. Ini kartu kredit. Dan ini buku ketabungan. Ya ampun mas. Banyak banget saldonya. Dan nanti tiap bulannya akan ada 20 juta buat kamu. Ya ampun mas. Makasih banget ya mas. Assalamualaikum Kiki. Kiki. Mama. Lihat nih mama bawain buat kamu apa. Tuh. Ada boneka. Ada sepatu. Terus ini ada handphone buat kamu mas. Kamu seneng gak sih? Kepe jalan bareng saya. Ya iyalah saya seneng mas. Masa gak seneng. Ah. Sebentar. Halo. Kamu dimana? Kiki udah dijemput belum? Hari ini yang jemput Kiki itu mas Hari. Kok hari yang jemput sih? Kenapa bukan kamu? Dia itu kan lagi sibuk cari kerja. Iya tapi bu. Kamu ibunya ya. Jadi kamu yang harus tamu jawab untuk jemput anak kamu. Bu kalo sekarang aku tuh gak bisa. Aku lagi diurusan. Hei denger ya. Kiki sampe jam segini tuh belum sampe rumah. Belum dateng. Ngerti kamu? Halo bu. Bu. Mas Kiki sampe jam segini belum sampe rumah. Aku khawatir. Aku jemput Kiki dulu ya. Bisa ya ntar ya. Gak usah gak apa-apa. Aku permisi dulu ya. Hei. Rumah aja sih kamu? Hah? Kerja kamu itu apa sih? Sampai jemput Kiki aja kamu gak bisa. Mas lepasin mas. Kamu tuh yang ngapain aja sih? Baru kerja begitu aja udah lupa sama anak. Kamu tuh kerjanya apa sih? Hah? Tapi. Tapi. Tapi aku. Aku apa? Kenapa kamu gak jemput Kiki? Itu anak kita satu-satunya sekarang jadi gila gak gara kamu? Ah udah ibu mau cari aja. Udah bu. Biar aku aja yang cari. Ibu di rumah aja. Gak gak ibu ikut aja. Daripada disini males-malesan kayak istri kamu. Males. Udah udah yuk. Tinggalin aja dia. Pasti lo lagi panik kan nyariin anak lo. Kiki. Tari jadi ini semua itu kamu. Tari aku mohon tolong balikin Kiki. Aku akan lakuin apa aja. Tari aku mohon. Ya lo tenang aja kali. Gue pasti balikin anak lo kok. Dan dia pasti baik-baik aja. Asal lo cepet balikin duit gue. Dan lo mesti lebihin duitnya. Ya gak banyak sih. Cuma 50 juta aja. Ya Allah Tari. Tari kamu tegang banget. Lo udah berapa lama pinjem duit sama gue. Dan lo gak balik-balikin. Pokoknya kalo lo mau anak lo baik-baik aja. Lo cepet balikin duit gue. Ngerti kan lo? Tari. Tari aku mohon. Tari. 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 Mama. Kiki. Ya ampun sayang. Ya ampun. Bener banget kamu selamat. Kamu sama siapa sayang? Siapa yang ngantar kamu? Tadi yang ngantar aku itu. Temen tante. Temen mama itu lah. Mana dia sekarang? Sekarang dia udah pulang mah. Tadi dia cuma nganterin doang. Nih mah liat deh. Bagus banget kan? Aku dikasih boneka sama tante itu. Tante itu baik banget. Sayang kamu ganti pacu dulu sih. Ya ampun. Ya ampun. Halo Tari. Tari. Sin. Ini cuma peringatan kecil ya buat lo. Gue bisa aja apa-apain Kiki. Kalau lo gak segera transfer uang 50 juta nya. Ya tapi Tari uang itu untuk buka cabang karaoke di kota lain Tari. Ya pokoknya gue gak mau tau. Lo masih cepet transfer uang 50 juta nya atau gue bisa macem-macem sama Kiki. Oke oke oke. Ya udah. Ya udah. Aku transfer 50 juta ya. Secepatnya. Oke. Oke. Kamu gampang banget transfer uang 50 juta. Emangnya kamu pikir 50 juta itu uangnya sedikit? Hah? Iya bu. Tapi itu kan demi. Jangan-jangan dugaan saya bener ya. Kalau kamu itu istri simpenan bos kamu. Asal panggil ini lepasin. Jangan-jangan bener ya yang orang-orang di karaoke bilang itu. Maksud lo apa sih? Gak usah sok lugu deh lo. Gue tau kalo lo simpenannya Pak Riko kan. Awas barangan lo ya. Berani-beraninya lo. Awas lo ya. Aduh doi Papa. Oh. Jadi para perempuan nakal ini yang suka ganggu kita berumah tangga di Mas Riko iyo. Berani yang ada ganggu sampai rumah tangga dasar perempuan jalan. Mas. Apa? Kenapa? Sakit Mas. Mas. Tolong Mas. Tolong Mas. Tolong. Normal. Udah. Berani-beraninya Ngana masih pake kita pelaki. Ingat ya. Jangan coba-coba Ngana ganggu lagi kita berumah tangga. Mengerti Ngana. Siapa yang ngerebut komik kamu? Kamu tahu ya sendiri sama suami kamu. Dodoe Ngana masih berani bicara Pak kita. Ngana. Ngana pantas bicara Pak kita. Dasar pelakor Ngana. Ayo Pak Pak. Mas Riko. Jangan balik-balik. Udah gue bilang Tan. Gue bakal bales. Masri kamu. Kamu yang ngaduk istri Mas Riko. Ya iyalah. Dan asal lo tahu ya. Ini belum selesai. Mas Riko. Ya ampun. Jangan-jangan aku hamil lagi. Tapi ini anak siapa? Anak Mas Riko atau Mas Hari? Mas. Aku punya berita gembira buat kamu. Kamu pas lupet bonus lagi dari bos kamu. Aku hamil Mas. Ya udah. Kehamilan ini jangan bikin kamu males mencari uang ya. Kamu kenapa sih? Kok hari ini kamu agak lain? Enggak Mas. Gak apa-apa. Cindy. Saya udah cukup kenal kamu. Kamu gak bisa boong sama saya. Mas. Aku hamil. Apa? Hamil? Berarti. Saya akan punya anak dari kamu. Cindy. Kamu harus cerahkan suami kamu. Dan. Kita akan menikah secara sah di KUA. Enggak Mas. Aku gak mau cerahkan suami aku. Apa maksud kamu? Iya. Aku gak bisa cerahkan suami aku. Aku gak mau Mas. Kenapa? Aduh. Lepasin Mas sakit. Pokoknya kamu gak boleh kemana-mana. Kamu harus diem di apartemen. Kalau kamu macem-macem. Saya akan laporkan semua sama suami kamu. Paham kamu? Ya Mas. Ketapun dia dulu ya. Ya. Mas Ari. Ehm. Aku berapa hari ini gak pulang ya. Aku ada pembukaan karaoke aku buat di cabang lain. Kamu tolong bilang ke sama Kiki ya Mas ya. Oke. Terima kasih. Loh. Loh kartu akses aku hilang lagi. Ketinggalan dimana ya? Sindi? Loh. Mas Ari. Siska ya? Iya. Udah lama banget ya Mas kita gak ketemu. Iya, iya. Ehm. Kamu lihat Sindi? Emangnya Sindi kesini ya Mas? Iya kan dia kerja disini lagi. Enggak. Udah lama banget kok dia gak kerja disini. Gosip-gosipnya sih katanya. Dia udah jadi istri simpanan pengusaha kayak gitu. Terus dia juga tinggalnya di apartemen mewah. Tidak. 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 Jangan. Jangan. Aku mengajar lah. Ternyata bener kemampuan kamu. Kamu seliku dari aku. Mas. Mas aku minta maaf. Mas aku mohon maafin aku. Mas! Aku gak pernah maafin kamu. Biar aku gak mempunyai istri lagi kayak kamu. Mar! 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 Hari itu bagaikan kiamat bagiku. Mas Hari benar-benar tidak mau memaafkan aku. Aku menyesal apa yang sudah terjadi. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Mas! Mas buka pintunya, Mas! Mas buka pintunya, Mas! Pergi kamu! Lantai rumah ini haram untuk diinjak sama kamu. Dan aku mohon, Mas. Dan aku mohon maafin aku. Aku sekarang lagi hamil anak kamu, Mas. Paling itu anak kamu sama dia, ya kan? Enggak, Mas. Aku berani sumpahin di anak kamu. Pokoknya aku udah gak mau liat buka kamu lagi. Sekarang kamu pergi! Pergi! Mama! Mama! Kiki! Kiki! Jangan kiki! Kamu berani ya muncul kesini! Mau apa kamu? Kamu itu sekarang bukan istrinya hari lagi. Kalau kamu mau ngambil sesuatu dari sini atau kamu mau ngambil barang di sini, Saya akan laporin kamu ke polisi. Ngerti kamu! Kiki berikut mama. Kiki, Kiki di sini ya. Kiki sama papa, mama itu gak sayang lagi sama Kiki. Ya? Ya? Sekarang kamu. Pergi! Kiki berikut mama! Kiki! Kiki berikut mama! Kiki, Kiki berikutnya, Mas! Kiki! Kiki berikut mama! Kiki berikutnya, Mas. Gigi-Gigi Mama Gigi-Gigi mau ikut mama Gigi-Gigi Gigi-Gigi what Gigi-Gigi Gigi-Gigi Gigi Gigi-Gigi 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 Aduh bawa dong Gigi Gigi-Gigi bawa angkat-angkat Gigi Gigi-Gigi Gigi-Gigi Yolah Dokter Dok, bagaimana karena anak saya dok? Tolong selamatkan cucu saya dok Dok Bapak dan Ibu Sekarang yang tenang ya Anak kalian telah mengeluarkan darah yang cukup banyak Setelah dilakukan pemeriksaan Ternyata golongan darah Mbak Cindy yang cocok Dok, saya rela memberikan seberapa banyak pun darah saya untuk anak saya dok Apapun akan saya berikan Yang penting anak saya bisa sembuh Baik, kalau begitu mari Ibu ikut saya Saat itu Kupikir dengan mendonorkan darah Aku akan mendapatkan Gigi Tapi ternyata Haa Hehehe Sini Denger Walaupun kamu sudah mendonorkan darah kamu untuk Kiki Aku gak akan pernah memberikan hak asu untuk kamu Tapi Mas Kiki itu tuh anak aku Mas aku yang bayarkan Kiki Kamu itu gak pantas untuk dibilang Ibu Ayo, ibu, kita pergi Mas, mas Ya Allah, kenapa semua ini bisa terjadi sama aku Kenapa takdir aku begitu buruk Mas Hari, Kiki, maafin aku Sekarang aku harus kemana Apa aku harus kembali ke apartemennya mas Riko Bapak, Mbak, Mbak, Mbak Mbak Cindy dilarang masuk ke dalam Maksudnya gimana sih Pak, siapa yang ngelarang ini kan tempat saya Saya yang ngelarang Mulai sekarang Ngana Nemboleh tinggal di kita pelaki di apartemen Makan sih Ngana Tapi Mbak Aku sekarang gak punya tempat tinggal lain Dan aku lagi hamil anaknya mas Riko Eh kita nyanda urusan Nyanda perjuli dia Ngana Heh Heh Pak Mulai hari ini Dia nemboleh masuk disini ya Bapak mesti jaga baik-baik Ini perempuan gak bener ini Ngerti Bu Siap Maaf Mbak Cindy Mbak Cindy segera pergi dari sini Saat itu aku begitu putus asa Aku sudah kehilangan segalanya Enggak aku berniat untuk bunuh diri Ya Allah Kenapa engkau timpakan semua ujian ini kepada hamba Hamba sudah tidak kuat lagi menanggung beban yang begitu berat ini Taufi Rajib Mbak 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 Ya Allah Mbak Mbak mau ngapain disini Mbak Istighfar Mbak Istighfar Enggak Aku udah gak mau hidup lagi Caru nanti aku ngasih Gak ada kunyanya aku hidup Mbak Bunuh diri itu dosa Mbak Mbak jangan putus asa ya Rahmat Allah itu besar Mbak Gak ada masalah yang gak bisa disertai kan Yaudah Kejadian ini makin berat Lebih baik Mbak ikut saya aja ya Coba saya Ayo Mbak Mbak Seberat apapun masalah yang Mbak sedang alami Jangan pernah bunuh diri Yakinlah Kalau Allah itu tidak akan menimpakan ujian Melebihi kemampuan hambanya Ini adalah pantai sosial milik saya Mbak boleh tinggal disini sampai kapanpun Mbak mau Makasih ya ustazah Sama-sama Di pantai sosial itu Aku mulai bertaubat dan menenangkan diri Dengan belajar ilmu agama Namun seringkali aku merasa sedih Karena teringat dengan Kiki Yang tak bisa ku jumpai Kiki Mama Kiki Mas Kiki Kamu juga kangen Kamu juga kangen banget sama kami sayang Kiki sama-sama Gak bener gak jelas Kiki Mama Kiki Mama Kiki Aku udah mau Nek Kiki Tujuannya Mbak Cindy baik Tujuannya baik sekali Mulia sekali Bahwa untuk mendukung dan menolong situasi suami yang lagi tidak bekerja Tapi apa yang dilakukan kurang tepat Sehingga kejadian seperti ini Perekonomian Keuangan yang sangat luar biasa Dan dilakukan karena kebutuhan anak Sehingga akhirnya silau Fokusnya Mbak Cindy tadinya Bekerja untuk mendukung suami Teralihkan Karena Uang tadi Finansial tadi Iya betul Mbak Yang lebih fatal lagi dan amat saya sayangkan Mbak Cindy sampai membina hubungan dengan suami orang Dan bahkan Menikah secara siri Tapi belum berpisah Dengan suami sebelumnya Mbak Cindy sadar tidak Kalau Mbak Cindy sudah melakukan poliandri Ini sangat luar biasa Artinya Tidak bisa melakukan Melaksanakan pernikahan Kalau misalnya ada suami sebelumnya Dan menutupi keadaan ini Hanya untuk finansial Ini yang amat sangat disayangkan Bayangkan kalau posisi Mbak Cindy Menjadi istri Yang dikhianati oleh suami Berempatilah Selayaknya sesama perempuan Tidak saling menyakiti Dimana pun suami Pasti akan lebih mendahulukan istri pertamanya Sampai takut Dan untuk istri keduanya Hanya manis-manis di awalnya saja Ini saya sampaikan mungkin untuk semua istri-istri lain Yang menjadi istri kedua Pada akhirnya Suami akan kembali ke istri pertamanya Begitu semua keindahannya sudah pergi Karena istri pertama inilah yang ngebangun Keadaan rumah tangga di awal Pada saat sebelum sukses Jadi saran saya Bagi kehidupan ke depan Untuk menjadi Pribadi yang lebih baik lagi Iya Mbak Sekali lagi Sertakan keberadaan Allah disini Sehingga jalannya Mbak Lebih baik Dan gali potensi Mbak bisa mengikuti psikotest nanti disini Sehingga tahu sebenarnya saya punya bakat apa sih Saya yakin Mbak Cindy pasti punya bakat-bakat yang lain Tidak semata-mata hanya menjadi pendamping di karaoke saja Masih banyak potensi lain Masih banyak pekerjaan lain yang bisa dilakukan Terima kasih atas sarannya Mbak Selamat ya Bu Bentar lagi ya Terus tarik nafas Bentar lagi mau keluar Terus Bu Terus Bu Ayo Bu Terus 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 Satu Dua Tiga Gila Selamat ya Bu Kini aku sadar Mengambil keputusan dan langkah ketika kita sedang emosi dan penuh ambisi Justru akan membuat kita salah jalan Semoga kisahku ini bisa menjadi pengingat untuk wanita-wanita lain di luar sana Agar tidak salah dalam mengambil langkah Terus Yang bener Aku salah sekarang Aaaaaaah Bocaaa Berapa ngopi belum? Ngopi dulu Baikin panjang Ini simpel Sampai jumpa.